Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali hadir dengan saya Nyai Pari, Kali ini saya ingin bercerita sedikit tentang Jaran Lejong ya. Jaran Lejong seorang perampok kecil yang ada di sekitaran Candiwara Radio Tutur Tinular ya. Jaran Lejong dan Jaran Bangkal adalah sampah masyarakat ya. Mereka berdua itu selalu membegal orang-orang yang lewat di jalan di tepi hutan ya. Mereka itu selalu mengganggu ketenangan warga dan seringkali memalak kepada orang-orang yang lewat di jalan sepi. Suatu hari Jaran Bangkal dan Jaran Lejong biasa mangkal di jalan tepian hutan. Tampak di kejauhan, sepasukan orang berkuda hendak melintasi jalan tersebut. Ialah para prajurit dari Singosari yang dipimpin oleh Gangga Dara. Dan benar saja, begitu pasukan itu melintas, Jaran Bangkal dan Jaran Lejong keluar dari persembunyiannya dan langsung menghadang pasukan tersebut. Jaran Lejong meminta upeti sebagai uang jalan, namun pasukan Gangga Dara adalah prajurit kerajaan. Tentunya hal-hal seperti itu bisa dilawan ya. Terjadi perseteruan antara Jaran Bangkal, Jaran Lejong dan pasukan dari Gangga Dara. Mereka itu bertarung ya. Akan tetapi Jaran Bangkal dan Jaran Lejong kewalahan ya karena menghadapi pasukan yang cukup banyak dan mereka itu hampir kalah ya. Akan tetapi kemudian muncul Tong Bajil ya. Empu Tong Bajil itu membantu Jaran Bangkal dan Jaran Lejong. Sebelumnya mereka berdua itu tidak saling mengenal. Dan Empu Tong Bajil mengisaratkan kepada Jaran Bangkal dan Jaran Lejong untuk tidak melanjutkan perkelahian ya. Dan mempersilahkan pasukan Gangga Dara untuk lewat. Kemudian Empu Tong Bajil menawarkan kepada Jaran Lejong untuk ikut serta merampok bersama dengan Empu Tong Bajil. Dan semenjak itu maka Jaran Bangkal dan Jaran Lejong ini menjadi kaki tangan dari Empu Tong Bajil. Mereka semua selalu membuat kerusuhan di mana-mana. Dan mereka juga yang telah membakar hangus rumah Arya Kamandanu atau rumah Empu Hangga Reksa. Dan pada suatu hari Jaran Bangkal dan Jaran Lejong diutus untuk menyelidiki suatu tempat yaitu Desa Lopandak. Dan sesampainya di Desa Lopandak Jaran Bangkal dan Jaran Lejong biasa membuat kerusuhan. Mereka itu mengganggu seorang petani ya dan menghajar seorang petani dengan sangat kejam. Sehingga membuat seorang pemuda berlama Lingga Pati itu merasa geram dan kemudian menyerang Jaran Lejong dan Jaran Bangkal. Dan kemudian memacu para pendekar yang lain ya pendekar yang waktu itu dibimbing untuk menjadi prajurit Majapahit. Menyerang Jaran Bangkal dan Jaran Lejong sehingga Jaran Lejong tewas oleh Lingga Pati. Dan hal itu kemudian dilaporkan kepada Empu Tong Bajil. Sehingga Empu Tong Bajil pun melaporkannya kepada Kebomundarang dan Arda Raja selaku Pati dan anak dari Jaya Katwang ya. Sehingga Lopandak itu kemudian diserbu dan dibantai habis ya. Sepak terjang Jaran Lejong dan Jaran Bangkal yang selama ini meresahkan warga akhirnya tumpas ya. Sewaktu terjadi peperangan antara Jaya Katwang dan Raden Wijaya dan pasukan dari Empu Tong Bajil itu bisa dipukul mundur. Dan Jaran Bangkal tewas terkena anak panah dari prajurit Majapahit sehingga tidak ada lagi kerusuhan yang dibuat oleh Jaran Bangkal dan Jaran Lejong. Demikian itu tadi cerita sedikit tentang Jaran Bangkal dan Jaran Lejong ya. Seorang perampok kecil yang menjadi kaki tangan Empu Tong Bajil yang mengawali cerita tutur tinular ya. Sekian cerita dari saya Nyiparicara. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.